Gila Wih beda banget deh guys ya Jadi kalau gak punya duit Datang ke Malaysia pada saat bulan puasa Beda sama di Indonesia Lebih banyak sukanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys camujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah Yang malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalan amin Alright guys kali ini kita akan reaksi Sebuah video dari Mbak Ika Wulan dari lagi ya guys ya Nah ini salah satu requestan dari teman-teman sekalian Yang ada di Instagram Tanpa berlama-lama subscribe dulu Kepada Mbak Ika guys ya Sebagai support kita ya guys ya Agar Mbak Ika ini Serantiasa mengupload video-video menarik Tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita sedang berbuka puasa bersama Di awal bulan April 2024 Ini adalah kira-kira 10 hari terakhir Menjelang hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriya Dan hari ini kan kita semua nih Cewek-cewek Indonesia Kita akan tanya gimana sih rasanya berpuasa di Malaysia Oke Oke yang di sebelah saya nih Gimana rasanya Ibu Arin puasa di Malaysia Ini gini-gini apa? Kepadesan Kepadesan Ras Kita habis makan cireng sambal Rasanya gimana? Rasanya puasa di Malaysia Panas ya sekarang Laginya hair kok Kata orang Sunda Terus? Tapi yang seru tuh sebenernya Yang seru tuh disini malemnya lah ya gitu Kalau misalnya malem buka puasa itu Lumayan rame Gimana itu? Rame nya dalam segi pasar malemnya tuh Pasar Ramadhan nya rame Selain pasar Ramadhan Kalau kita lagi serat duit ya Ke masjid aja gitu ya Di masjid banyak makanan Udah pernah belum? Pernah Di masjid mana? KLCC tuh dari mulai buka puasa Udah gitu moreh Tau moreh kan? Tau Nah moreh Abis moreh Thank you Saur juga ada gitu Oh sahur juga ada di masjid gratisan? Saur juga ada iya Menunya banyak? Menunya banyak Bebas kita mau makan? Bebas kita mau makan Baru tau deh Jadi kalau gak punya duit Datang ke Malaysia pada saat bulan puasa Kalau udah ke Malaysia kan jadi turis Masa ya gak punya duit sih? Nah iya Kita jadi ilegal Lalu selanjutnya Jumpa Hai Udah ada bolong-bolongnya belum puasanya? Udah Wajar lah ya wanita Lima hari Puasa di Malaysia? Puasa di Malaysia itu Sahurnya lebih lama Maksudnya waktu? Haa waktu sahurnya Kalau sahur jam berapa? Jam lima Jam lima bangun? Haa Masak atau? Ngangget-ngangetin aja Oh diangetin Terus? Terus imsaknya disini tuh jam lima 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 Atau jam enam kayak gitu lah Gitu Jam enam jam enam Ini bukan wawancara ngobrol Imsak jam enam Imsak jam enam Oke terus? Itu kan jadi Di sini guys ya Saya bangun jam tiga Jam tiga Itu jam empat Jam empat itu sudah harus berhenti Karena disini ada imsak ya 20 menit Atau 15 menit sebelum subuh Subuhnya disini adalah jam 4.20 Seperti itu ya guys ya Dan disana jam enam Gila Wih beda banget ya guys ya Dibanding disana itu kan Kita subuhnya cepet gitu Sama berburu takjil Di pasar Ramadan Udah? Udah Dimana? Di Wangsa Maju dong Oh Kan terpanjang itu Bazar Ramadannya Tapi katanya kalau di Bazar Ramadan itu Makanannya Kadang-kadang kena prank gitu Nah itu dia Kena prank Kena prank tahun ini Juga beberapa kali tuh Kena prank juga Tepung pelita Itu kan yang satu brand Yang dulunya terkenal enak Oh itu paya jaras Kemarin beli itu Ya Allah Encer banget Oh gitu? Dan dia tempatnya itu Pakai plastik kotak Dulu kan daun Kalau yang di Taman Melawati Paya jarasnya masih yang lama Oh Itu bukan paya jaras Paya jaras Soalnya dia masih Pakai daun Pakai daun kan Kemarin itu pas di Wangsa Maju Itu ada kotaknya Paya jaras Nah pas dibuka Jeng-jeng Kotaknya itu dari plastik Warna hijau Dan teksturnya ini Cair banget Sampai tumpah-tumpah gitu Itu bukan paya jaras Tapi brandnya iya Haa brandnya itu Paya jaras Rasanya itu Nano-nano ya Apalagi kalau sore Macet Semua orang pergi ke Bazar Ramadan Dari takjil Nah himpit-himpitan Ada ayam golek Ada kue Karipap angin Pokoknya seru deh Rasanya Menurut aku sepi ya Sunyi Karena aku buka puasa Cuma berdua doang Sama suami Jadi sunyi Sunyi lah Beda sama di Indonesia Di Indonesia berburu tajil Banyak kolak Banyak goreng-gorengan Kalau disini Ke Bazar Ramadan Juga Menunya gak sesuai sama Selera-selera aku Jadi setiap Setiap daerah Pasti beda ya Di Indonesia Ada juga yang rame banget Ketika bulan puasa Ada juga yang biasa-biasa Saja Seperti itu Tapi kalau di kampung Ataupun di tempat-tempat Yang lebih ke pinggiran Itu memang rame banget Apalagi Setelahnya tempat-tempat Dimana disitu Banyak orang jualan Kolak dan lain sebagainya Kayak di Solo aja Itu banyak juga Tempat-tempat Kayak Yang rame banget Orang jualan Dan orang Ngabuburit disitu Oke lanjut Bingung sampai sekarang Karena buka puasa Jam setengah delapan Terus Terawai Beres Jam sepuluh Malam Terus Udah harus cepat tidur Karena anak-anak Udah mau sekolah Besok pagi Tapi Saur Beres Bangun jam enam Jadi masih kayak Bingung Mengajas waktu Antara buka Terawai Dan saurnya Gitu Kalau terawai Di bawah kondo Ada musola Ada perkumpulan Masjidnya Jadi terawai Di situ Rasanya Saya sudah terbiasa Soalnya udah lama Di sini Tinggal Jadi ya Teman-teman Dari Indonesia Juga udah makin Orang-orang sini Orang-orang Indonesia Yang tinggal di sini Makin lama Makin banyak kan Jadi Ibu-ibu tuh Suka pada Tukur-tukur makanan Gitu kan Pada masak Pinter-pinter masak Tapi kalau ke Bazar Romadon Yang ada di sini Juga dia Meriah banget sih ya Bikin Kadang tuh kan Jalannya suka ditutup Kan Buat Bazar Romadon Khusus gitu Itu makanannya Macem-macem Cuman saya Kalau saya sendiri Gak ada yang bisa Gak ada yang cocok Gitu di Bazar Romadon Sini Tetap ya Balik lagi Kelidah Indonesia Gitu Suka duka Di puasa di Malaysia Kalau aku sih Karena udah biasa Di sini Bertahun-tahun Puasa dan lebaran Lebih banyak sukanya ya Sukanya Selalu buk berbaran Teman-teman Walaupun gak ada keluarga Tapi banyak teman Sering keluar Hangout Walaupun Cuman dukanya itu Jarang tarawee Karena mesjid Jauh dari rumah saya Enggak maksudnya Jarang tarawee di masjid Kalau di rumah ya tarawee Maksudnya Kalau di Indonesia kan Pasti Seringnya tarawee di masjid Nah kalau di Malaysia Jarang banget tarawee Di masjid Gitu Sukanya di Malaysia ya Kalau di Malaysia Ada buka di masjid Rame-rame Habis itu Ada kumpul Makan-makan Lepas tarawee Itu aja Dukanya Di Malaysia Sama aja ya Cuman perbedaannya Cuman makanan aja gitu Dan sekarang kayaknya Udah banyak Kalau untuk makanan Di Indonesia Makanan di Malaysia Aku sukanya tepung pelita Kalau di sini Kalau di Indo Kayaknya belum pernah Nemuin jajanan Bernama tepung pelita itu Terus sama ayam percik Di sini kalau Kalau misalnya Bulan Ramadan ya Itu kayaknya Jajanan khasnya itu Tepung pelita Ayam percik Gak enaknya Kayaknya puasanya Lebih lama Daripada di Indo Di Indo Suka lebih buka Duluan Di sini lebih lama Enggak Lebih lama Di sini Udah Terus Lebih lama Di sana Jam 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 4 5 6 7 7 Setengah ya Berarti Di sini itu 19 jam 19 jam Iya loh 12 jam 13 jam Berapa jam Kalau di sini Kita jam 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 13 13 jam 13 jam Kalau di sini Berarti di Malaysia Itu lebih banyak Kayak 14 jam Kayaknya ya guys Saya kurang tahu juga Coba komen guys Oke Sukanya Ramadhan di sini Anak-anak akan sahur Jam 5.30 Lepas itu 5.30 Mereka akan langsung Sholat subuh Dan langsung pergi sekolah Kalau di Jakarta Biasanya kan Subuh dalam Jam 4 4.45 Ada masa lagi lah Kalau pergi sekolah Lepas itu Dukanya Kalau di sini Tak Tak merayakan Ramadhan dengan Orang tua Ada Ibu ada di Jakarta Lepas itu Di sini Nggak ada Timur Suri Dengan Belewa Nggak ada di sini Oke guys Selesai videonya Dan itulah tadi Suka duka puasa Di Malaysia Ternyata guys Istri-istri Orang Malaysia Ataupun orang-orang Indonesia Yang tinggal di sana Ini guys Ya Dia mengalami Banyak Suka duka puasa Di Malaysia Ya pertama Ada Ya waktunya Ya guys ya Jam 6 itu Baru imsap Terus abis itu Bukanya jam setelah 8 Itu juga Ya jauh Banget sih guys ya 12, 13, 14 Jaman Lah Puasa Ya guys ya Dan banyak lagi Setelah yang disebutkan Oleh Mbak-mbaknya tadi Ya Bunda-bundanya tadi Ya guys ya Dan itu sangat-sangat Menarik sekali Menambah wawasan Dan pengetahuan kita Ya guys ya Di sini juga ada komentar Kementerian Kesehatan Malaysia Tidak benarkan Guna stapler lagi Sebab itu Tepung belita Ditukar bekas plastik Nah Ya kan Nggak ada komen Bahwasannya Tepung belitanya Nggak sama nih Cower sekarang ya kan Hayran juga Kata Malaysia Puasa lebih lama Kita bukan negara Empat musim Mbak Kalau musim panas Siang lebih panjang Dan tentu Puasa lebih lama Dan masih sejuk Dingin Puasa lebih pendek Kita sama Satu region Tepung belitanya Jangan kira Masuk waktu Masuk waktu Buka puasa Jangan berapa Tapi kira Tempoh dari Waktu imsar Sampai waktu Maghrib Itulah Ha Setelah itu eh 6 7 8 9 10 19 12 12 2 3 Ini dah 10 jam Ha 4 5 6 7 14 Jalah guys Kalau kat city Kita 13 jam Sama Je Eh 4 5 6 7 8 9 10 9 12 1 2 3 4 5 6 Penis kepala guys Coba hitung kat bawah tu Saya tak tahu ni Ha Saya hitung-hitung kan Memang macam tu Suka blank Ha Coba hitung kat bawah tu Ha Daripada Indonesia tu Jam 4 lah Jam 4 Sampai jam Setengah 6 Jam 47 Dah ada Maghrib Tak sana jam 6 Ha Lepas tu Buka dia Jam 7 berapa Jam 7 setengah Ha Coba hitung kat bawah ni Ha Biar kita tahu Fakta tu Ha Kita puasa ni Sama kebeza Ha Oke itu dulu videonya guys Terima kasih dah tengok video ni Sampai selesai Apabila ada silahkat Mohon dibahaskan Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Kepada Mbak Mika Wulat Jadi guys ya Ha Ini terbaik channelnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Terima kasih.